Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi dengan saya Mas Ongki Dari Atmat Jaya Motor Dan lagi-lagi berjumpa Mudah-mudahan tidak bosan Hari ini Siang ini sekarang pas puanas ini ya Saya mau memberikan edukasi tentang Jadi topiknya ini edukasi tentang Jual beli atau cara memilih mobil Sesuai dengan budget Jadi saya itu kan memang konsentrasinya mobil dengan Budget di bawah 100 lah mungkin ya Untuk mobil kelas rakyat lah Seperti itu ya Kenapa saya memilih mobil ini Kebetulan saya pas dapat ini Ini akan Saya bandingkan dengan head to headnya mungkin Dengan yang seharga karena Dari sisi aspek jual beli Itu nomor satu kan harga ya Jadi mobil ini Ini ya dagangan ya Tapi ini sekarang untuk edukasi Tapi ini juga saya jual ya Jadi ya Bita saya ini bekerja Ya mudah-mudahan bisa Membagian ilmu gitu loh ya Tapi sebelum lanjut videonya Teman-teman Silahkan subscribe dulu Gitu ya Disubscribe dulu Nanti akan Kalau tidak cocok dengan unit ini Mungkin unit yang lainnya Akan saya selalu Akan saya review Seperti itu Jadi Mobil ini saya bandingkan dengan LCGC Daripada beli LCGC Maksud saya itu gitu Daripada teman-teman beli LCGC Yang kualitasnya ya Tanda kutip mungkin Bagi sebagian orang ya Tapi terutama ya bagi saya juga Kurang Ini adalah Suzuki S-C4 Yang pasti kualitasnya Bagus ya mobil ini Bukan mobil kaleng-kaleng Karena Ini juga mahal kok Harga-harga barunya mahal Kalau dulu harga barunya Saya enggak tahu Tapi yang pasti Lebih mahal lah Daripada Yang sekarang aja kan Juga mahal Mobil ini Ini Suzuki S-C4 Tahun 2007 Lah 2007 itu Ada perbedaan Dengan di tahun-tahun berikutnya Kebetulan yang saya tahu ya Mudah-mudahan Saya enggak salah ini teman-teman 2007 ini Dia adalah unit CBU Yang didatangkan langsung dari Dari sananya pokoknya Dari luar negeri Secara utuh Terus setelah ini Dia CKD Bedanya Kalau dia CBU Itu Belakang ini Dia Dia tromol Kalau yang sudah CKD itu Dia malah bagus Dia malah Disbreak Enggak tahu saya enak yang mana Saya Tromol pun Saya rasakan pengerimanya Juga enak kok Lagian juga mau lari berapa sih Gitu loh Kalau mobil ini Ya teman-teman Dari sahabat-teman saya motor Yang paling tidak bisa Kita pungkiri Itu adalah kelebihan Disini Ground clearance Ini apa ya Dukure lah Dukure mobil Ground clearance Bosok gaulnya Ground clearance Ini sekilan Sekilan Sekilanku lah Saya enggak tahu ini berapa mili Saya enggak punya ukurannya Pokoknya ini Ini tak pakai Masuk ke desa-desa Oke Ya rumah saya ini kan Malang Pegunungan Saya pakai mobil seperti ini No problem Nah kalau mungkin Ada pilihannya yang lain Misalnya Honda HR-V Tapi kan Kalau saya bandingkan dengan Honda HR-V Kan ya bedalah ya Dia lebih mahal harganya Gitu loh Jadi Ya kita membandingkannya tadi Topiknya kini Kendaraan bekas adalah Membandingkan tentang harga Terus ya ganteng Modelnya ganteng Mobil ini ganteng-ganteng banget Maskulin gitu loh Jadi ini ada kelaki-lakiannya Sehingga aku gak seneng ini Tenang gak uang enak ini Asik 4 itu ada ini Pilar A, pilar B Itu apa Gak enak ini Kocok ini Ini gak enak Nanti kalau test drive Nanti tak bahas ini Kenapa aku gak seneng ini Tapi ya itu relatif ya Relatif semua orang Punya pemikiran masing-masing Tapi dari ski body Saya seneng Karena apa Di harga Mobil ini harganya 80 juta sekarang Dan kalau beli di saya Bisa kurang Ini mobil Nopolnya ini Jawa Timur Pelajaknya hidup panjang Kondisinya normal Nah itu Matic atau manual Mirip-mirip ya harganya Ini harganya Sekarang 80 juta Kalau di tempat saya Insya Allah bisa Nego di bawah 80 juta Ini tahun 2007 Terus membeli ini Sudah tidak Original full Karena ada beberapa Yang di upgrade Dari pemilik sebelum saya Bukan saya yang upgrade Supion ini di karbon temenan Apa orang ya Kok kayak di karbon temenan Kayak gak skotret Kayak di karbon temenan Tapi saya gak tahu Saya itu kurang ahli Kalau masih lama di modif gitu Kayaknya sih ya Terus Kalau ini asli Dia over fender ini asli Ini bos jenengnya apa Ini pokoknya Kayak asli Ini kayak yang tipe R7 itu Pokoknya ini bagus Ada ini bagus Ganteng tambah maskulin Bawat roda 5 Kaki-kakinya jos Kalau kita bandingkan Dengan LCGC Jadi harga segitu kan Di tempat saya Daerah Malang sini Kalau kita ngomongnya Barang bagus ya Barang bagus Barang dengan kondisi bagus itu Harga 80 juta Dapat Kalau Aila itu Dapat sekitar 2015 2014 atau 2015 Tipe X Ya saya tidak pilih ini Walaupun 2007 lebih tua Ya tetap ada plus minus ya Tetap ada plus minus Karena ini kendaraan Sudah umur Tapi Nanti tak beritahu Ada Ada kekurangannya Juga ada Jadi motor mas Bodi Kalau Lampu setahu saya Yang model lama Ini belum Apa ini Proyektor atau apa Tapi ini kok sudah ya Ini kayaknya juga Dimodif sama orangnya Dalam-dalamnya Dikasih merah Kayak gini Ini entah hasli Atau modif Tapi menurut saya ini modif Jadi kacanya bening gini Lampu-lampu ini Dikasih Apa ini Sudah Sudah ID Sudah putih ya Mas ya Lampunya sudah ID Nanti tak beritahu Dileme Grill ini juga Ini modifan Kalau aslinya Ada serat-serat Gini tulisan Suzuki Ini dua-dua modif Kalau bumper ini asli Naik Tipe RC1 Ini ada Ada Disini tuh ada Kayak DRL Tapi tahun ini belum ada Kayaknya yang tahun 2010 ke atas Ini ada logo VVT Ini ada logo VVT Ini asli Ini mesinnya VVT 1500 Nanti tak bukakan mesinnya Motor sek mas Bodi Bodi sek Untuk harga 80 juta Bahkan bisa nego Ini mobil yang sangat 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 Joss Kita ngomongnya Citycar ya Jadi ini citycar Ini Kalau Saya Sebagai Apa ya Rumah saya ini kan Saya ini Tinggalnya ya Di kota ya Di desa Banyak keluarga di desa Kalau memiliki mobil Seperti ini Tidak tanggung-tanggung Saya mau ke Pedesaan bisa Ke jalan-jalan Berliku gunung Bisa Jadi Ini adalah Citycar Yang sangat Apa ya Sangat Bosannya Anggung Saya mau jelasin Saya bingung Pokoknya Ini ada yang di sini Saya tahu Ini 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 Apa ya Apa Ini Asli Ini Carbon Iya mas Ini Lumayan Mas Ini 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 Tidak tahu Ini Bawaan Apakah Ganteng Ganteng Terus Ini Asli Ada Defogger Ini Lampu Ini Asli Ini Aslinya Dia Biasa Tapi Ini Lebih Bagus Ini Sudah LED Aslinya Lampunya Biasa Ini Lebih Bagus Lagi Ini Sudah Upgrade Sudah Dikasih LED Terus Dari Belakang Seperti Ini Desain Kenal Potnya Ditaruh Di Tengah Gitu Pemper Belakang Itu Diganti Tapi Ini Kayaknya Asesoris Bawaan Mungkin Dirubah Seperti Ini Tapi Ganteng Jadi Rubah Agribnya Tidak Main Ganteng Menurut Saya Ini Mata Kucing Ini Kalau Kamera Parkir Gak Ada Bawaannya Memang Gak Ada Karena Tipnya Ini Masih Bawaan Tipnya Gak Ada LCD Jadi Ini Adalah 2007 Menurut Saya Unit CPU CPU C Tidak Perdebatkan Sama Sama Saja karena juga menurut saya tidak begitu istimewa yang CBU nya seperti apa itu biasa saja yang saya tahu kalau CBU tahun pertama 2007 sama ini kenal pote itu, apa kenal pote? reme, reme ini belum di-break nah, ini kunci ya mas ini yang buka api ya itu kecepit kena plate itu loh mas ini sih, ayo bahas interior interior, ini juga sudah di-upgrade sama pemiliknya cakep, tapi cakep nge-groupnya ini jognya, kalau ini had plastik ini mas, mobil rodok larang ini, enak twitter kayaknya dibintu belakang ya ada kok ini ini ada twitter, power window apa gak usah jelaskan spordo aja kalau mobil-mobil ya ini jognya yang pasti lebih luas gak kalah kalau Honda Jazz jognya ini sudah diganti jog kulit jadi gak kalah kalau Honda Jazz gak kalah pokoknya ini metik metiknya tapi tidak titronik ya ini metiknya biasa, tidak titronik tapi enak kok ini yang buka kaprodo, apa gak mesin kok kaprodo kok tak buka yang mesin ini mas nah, sebelumnya saya mohon maaf loh ya bahasa saya agak peledotan tapi gak apa-apa yang penting bisa dimengerti tujuan saya ini hanya bisa dimengerti saja ini juga syukur-syukur anda dapat like ini biasa seperti lagi loh, untuk twitter itu terus ini ini loh jahitannya bagus ini jognya sudah di upgrade kulit kayaknya tengah ini jog ini luas jog ini luas aku tak coba lunggoh ya nah ini yang tidak dimiliki kompetitor lain di belakang ini di belakang ini ini setelan saya tinggi saya 170 jangan tanya berat badan pemirsa jangan tanya berat badan yang pasti tidak ada satu kintal kok saya ini tinggi 170 ini tadi tak mundurkan masih lega bandingkan kalau saya naik ini sama chest juga sama lega chest itu juga lega bandingkan jika saya naik apa ya naik aila gitu waduh gak enak popannya brio sumpah kalau saya taruh belakang mesti sumpah ini jog nah mobil api ini mesti ada head race sampai belakang pun ada head race jog nah ini kalahnya jog ini jog-jog tengah ini pelipatannya nggak bisa rata bangku nah ini kurang asyiki kalah kalau Honda Jazz tapi kayaknya kalau dari sisi harga ini sangat sangat kompetitif ya sudah ikut harganya LCGC mobil ini bukan murah kok murah tuh bukan murah mobil ini enggak mobil ini enggak murah mobil ini mahal kok ya di barunya mahal secondnya aja yang murah bagasih deh kita buka deh ini ini terlalu tebal variasi pelat ini bodi ini yang dari belakang belum pernah nabrak ini warna asli memang seperti ini bodi belakang ini pernah nabrak jadi kita ngecek mobil harus penting itu nabrak apa enggak itu karena ini mobil ini kan belum tua-tua banget kalau mobil tahun ini 2007 sekarang 2020 kan ini 13 tahun ya belum tua banget ini masih masih muda kalau menurut saya karena saya biasa pegang mobil tua ini belakangnya jok ini belakangnya luas ini kompertemennya apa ini bahan serep space tire dan kawan-kawan pokoknya kayak gini ini jok ini lho ini ada headrest ini jok belakang ini gak bisa lipat full kalau kayak yaris kayak swift sama dia gak bisa lipat full yang bisa lipat full itu jes tapi kan ini saya tadi bikin problematika kalau problematikanya apa sih bulet yang ngomong gue bikin perbandingan lah bikin perbandingannya kan ini dengan lcgc seperti itu ya teman-teman ayo kita membahas ke mesin ini mesinnya pertama kalau teman-teman membuka mesin kalau lihat mobil pastikan tidak pernah nabrak kalau untuk mobil di tahun sekian yaitu dari atas sampai lihat silen atas ini silen atas ini masih bagus ini tapi juga banyak kap mesin gantian nabrak itu juga banyak berarti pembenaran asuransi-asuransi itu biasanya kapnya diganti tapi ya gimana ya caranya kalau semuanya diganti tapi nanti kalau saya tahu lah itu ini berarti ini tidak pernah nabrak kapesin tulangan sini tulangan bawah ini sampai di dilosori ke bawah jadi pertama itu karena mobil kalau nabrak kan jangan berpengaruh pada harga ya itu nanti cacat nah untuk ini ini ditambahin variasi ini seharusnya dia hitam ini cacatnya di kelentek iso tapi saya nggak mau kelentek ini biarkan lah nanti biar jadi ini kan estetika atau karya seni dari pemilik sebelum saya nah ini ini di kelentek bisa ini cuma stiker ini ini kode mesinnya M15 VVT ini mesin ini 1500 4 silinder sudah ABS itu sudah ada ABS ini kan ABS nya dari Bos Jerman itu kalau nggak salah bagus ini kalau nyuci mesin ada hati ya cunya di atas ini kalau teman-teman nyuci mesin nah ini balas-balasnya ini ada kan ini lampu lampunya sudah jadi HID ini balas terus mobil ini kelemane banyak ya nggak banyak ya ada lah ada orang cerita-cerita saya itu tentang EPS nah EPS nya ini ya kalau di sini bisa kalau di service itu kadang-kadang itu EPS nya sering masalah ya bukan sering artinya ada ada masalah di EPS kadang-kadang jadi kan semua produk itu kan namanya buatan manusia pasti tidak sempurna itu pasti ya jadi tidak ada kendaraan yang sempurna ini ada trouble itu bukan mobil ini maksudnya ada laporan saya itu teman-teman Pak Aja Yang Surah itu kelemahannya ada di EPS jadi biasanya kalau dia ternyata sudah berat nanti terus macet itu harus ganti barem kok barem ya pokoknya komponen EPS lumayan kok itu harganya masih 3 jutaan bisa lebih kurang lebihnya ya terus radiator ini ini saya jarang menemukan SX4 ini ini overheat tapi namanya ini kendaraan sudah berumur di atas 10 tahun kalau beli kayak extra van ini masih di cek terus kalau di cek tidak apa-apa ya tapi kalau dikontrolkan di bengkel fungsinya fungsinya apa banteri kipas itu loh muter banteri kipas itu kecepatan utaran kipas itu itu harus di cek itu kalau bengkel yang ahli tahu berapa RPM dia kalau saya kan tidak tahu itu pokoknya tes gini pokoknya kipas itu buantar kuonceng dingin ya yang penting di sepedon tidak memoncelak gini jadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika beli mobil itu sebetulnya sepele kok gampang beli mobil itu gampang yang penting satu itu sampai hatinya sampai failing sama kendaraan tersebut ya deal nah ini mobil ini api wc ini asli ini perdam perdam kalau ngomong bahan bahan bakar ya mobil ini sama kok dengan jes cukupan satu, sebelas, dua belas tiga belas lah antara itu lah antara sebelas sampai tiga belas tergantung gaya pengemudian anda gaya kaki anda untuk menginjak gaseh yang bosong yang orang malang itu yang gaseh ditungkak nah itu boros semua mobil sama itu berarti kalau jangan iritnya kendaraan itu dari mana satu dari kendaraan tersebut mobil ini antara satu sebelas, dua belas, satu tiga belas per liter kilometer jadi satu liternya itu bisa sebelas sampai tiga belas kilo tapi kembali lagi tergantung kaki anda nginjaknya gas bagaimana seperti itu kalau dari segi mesin kuat mobil ini sangat kuat jadi kalau saya bandingkan dengan mesin LCGC atau mesin produk yang lain lebih kuat kalau dari segi kaki gaseh kaki-kakinya mantep kayak kayak yaris lah dia ada kialit dikit tapi kuat kalau Honda itu kan lembut kompetitori jazz ya itu lembut tapi cenderung cenderung maintenancenya cenderung lebih cepat seperti itu ini laker-laker roda ini juga gaseh ini kuat karena ini kan balut rodanya ada lima jadi lebih besar lah keroda ini pokoknya mobil ini siap dipakai di gunung siap dipakai di tol jadi di tol oke di gunung oke kira-kira seperti itu ya kawan-kawan jangan lupa tak ingatkan lagi subscribe ya kalau ingin tahu lebih lanjut tentang banyak yang nanti saya bahas di video-video lain saya juga banyak tentang mobil yang sudah saya bahas sekarang ayo kita membahas ke arah test drive ini kita akan nyoba jalan metiknya mobil ini responsif metiknya responsif pakai jalan aspal suara aspal enggak masuk daripada LCGC ya suara aspal kan masuk jalan puffing ini jalan puffing ini juga perdampingnya cukup baik dibanding kompetitornya dia sangat baik terus di jalan tanjaan turunan oke metiknya juga sangat responsif ini untuk MID nya juga lengkap dia MID nya lengkap sangat-sangat lengkap terus setirnya enak IPS nya enak pilar A ini mengganggu enggak nah ini 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 yang ganggu jadi kalau puter ini apa saya postur saya kurang pas ya tapi ya kayak ayo pas sih ya ini pilar A ini yang ganggu gak enak ini ini sama ini jadi pilar A pilar B ini walaupun ini ada kaca intipe ya tapi gak seneng aku ya ini untuk susuki terus ini kalau kita buka kaca kiri ya sama lihat apa kaca kiri op ini loh kocohnya ini loh sama lihat potongan kacanya agak boys loh gila gila potongan kocohnya ini loh ketokannya kocoh gitu loh ketokan itu potongannya potongannya kaca kok gak boys gitu loh kayak kocohnya ceri tahun 80an ya kayak gini gak gak iso lande gitu ini tak coba jalan-jalan jalan apa ini jalan gerogalan ini asik tak pakai semi-semi offroad lah ini jalan depan ini kelihatan ya di kamera kelihatan ya ini jelek jalannya jelek ini jalan tembus ya ini tak pakai masuk ke pelosok ini jalan jelek jalan makadam oke ini kalau saya bawa Honda Jazz ya gak berani ya emang dampernya bisa nyanggrok kalau bawa ini oke samaan kalau ini kalau Nissan Juke itu ya enak enak Nissan Juke tapi kan juga harganya mahal kalau ini kan harganya seharga Aila seharga LCGC ini lebih mahal Brio loh tapi speknya ya itu bagus ini walaupun ini lebih tua tapi bukan yang lebih tua itu lebih jelek lebih tua bisa juga lebih baik karena kan ini konstruksi mobil ini juga baik gak gelodakan mobil ini tak pakai jalan gini karena batu-batu itu gak gelodakan betul gak gelodakan betul gak gelodakan ini kalau kompetitor yang lebih mahal itu malah ada gelodakannya gak saya kenom merke samaan pasti tahu nah ini enak jalan gagal ini nanjak kayak gini ini jalan jelek ini metricnya saya pakai D D biasa ini saya gak pakai low ini ini gak tak gas dikit aja ini nanjak terus ini nanjak jaman lihat depan ini depan kita tebus depurman lagi ya ya udah saya pikir itu untuk teman-teman mobil ini kilometernya 187 ribu untuk ukuran mobil 13 tahun segitu tidak banyak loh 187 ribu mobil tahun 2007 mobil 13 tahun berarti kan baru berarti satu tahunnya cuma 15 ribu rata-rata itu berarti tidak banyak kurang lebihnya 15 ribu per tahun nih itu cukupan atau ya gak banyak intinya gak banyak oke AC oke terus ada heaternya ya sini udah ayo tak putusnya video ini ya tak kembali ke tempat tadi ya tak kembali ke tempat tadi tak kembali ke tempat tadi sih tadi kan saya sudah muter-muter muter-muter ya muter-muter mana sih muter-muter komplek perumahan sini wah mblek mas eura muter-muter komplek perumahan sini saya saya kalau test drive kecepatan tinggi itu mobil ini saya pernah nyoba tapi enggak ini ya saya pernah nyoba itu sampai 120 ya stabil kok di tol terus di jalan batu itu tuh oke di jalan batu dia dia oke tadi kan sudah saya lihatkan di jalan batu dia oke di jalan perumahan di jalan puffing peredamannya cukup baik jadi menurut saya daripada kompetitornya ya mungkin dari segi swift atau yaris atau jazz dari peredaman kakinya itu baik sendiri ini ini untuk japan ya untuk made in japan enggak tahu kalau saya Mazda Mazda yang ceik itu itu ya kayaknya kalau sama Mazda ceik lebih baik Mazda ceik tapi kan ini yang saya ngomong Mazda mobil yang kelasnya rakyat nah mobil rakyat terus daripada LCGC tadi kan kan harganya ikut LCGC tapi fasilitasnya ini gini kalau saya kalau dari naikkan di kampung-kampung tak pakai ke desa-desa itu ya rasanya kalau numpah HRV tapi ya gitu harganya HRV kan juga dua kalinya ini bahkan bisa lebih dari dua kalinya ini jadi seperti itu ya teman-teman kelemahan mobil ini adalah tadi saya harus ngeceki PS nya kalau mau beli pesteri lebih berat ya enggak apa-apa dibeli yang penting harganya cocok saya minta potongan ya tiga tiga juta atau berapa gitu ke si penjual jadi kalau beli pekerjaan bekas ada kekurangan jangan nyalakan si penjual karena ya itu sudah waktunya umur yang penting dirembuk dimusawarahkan mana yang terbaik ke mana yang solutif gitu terus kelemahnya lagi apa ya mobil ini ya enggak sih kelemahnya harganya ya murah itu loh kelasnya mobil seperti ini kalau harganya sama dengan LCGC kan ya termasuk murah kelemahnya harganya murah tapi untuk penjualnya bagus kok yang cari banyak karena ya itu mobil ini bisa mewakili kita dari kita yang orang desa ke kota itu bisa terus sekarang di kota juga banyak ya mohon maaf ya banyak banjir atau apa kan pakai mobil seperti ini tatak tataknya apa ya pede untuk pajak mobil ini di Jawa Timur dua juta seratus untuk di Jawa Timur non progresif terus jangan lupa teman-teman mobil ini saya jual jadi harganya 80 bisa nego nopolnya Jawa Timur ini ini kan kerja saya memang saya jual kalau cerita tadi kan bukan promosi ya saya mengedukasi saya membagi ilmu karena nanti kalau orang meninggal itu salah satunya juga ilmu yang bermanfaat itu akan kita bawa nanti mudah-mudahan video saya ini bermanfaat mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan apa ya pencerahan atau wawasan buat Anda jika saya salah atau kata-kata saya tadi kurang tepat mohon dimaafkan manusia ngomongnya ceplos-ceplos dan maafkan juga saya tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik jadi ngomong saya ya tadi agak bahasa campur-campur malangan karena ya saya ini dibesarkan di jalan soalnya jadi seperti itu ya kurang lebih saya mohon maaf jangan lupa beribadah itu penting ingat pada Allah SWT sekarang ini dan ini ada ngasar saya tak tutup dulu videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih